Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We again to you me To you me To you me To you me Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Matur sulung sangat Sudah Dulek Sudah dulek channel ini Tentunya salam sehat, damai, sejahtera buat kalian semua Apa? Masih penasaran? Sudah pernah beragaiin? Apa yang bagi kalian ceritain? Bagi kalian yang penasaran Ini bagi saya mau ngomong Ini aku ada testimoni lagi dari rumah doa anak yatim Haji Dwi Susanto Kali ini Enggak Banyak ya Enggak banyak Cuman Dengan dia mempraktekkan ilmu RDI Satu Ngerogoh alat vital Kedua Mualek Sempak Ketiga Duleki Duit gue centong Tuh Tetap Masih Berpikir Tetap masih Bertanya Atau mungkin Comment Ya Comment Comment Kalo di bawah Comment Silahkan datang ke RDI Oficial Haji Dwi Susanto Karena Testimoni kali ini Simple Karena memang Setiap Siapapun Manusia Yang sudah Kepepet Lekwis Mendesak Lekwis Ter Turuk Lekwis Doa Apapun Insya Allah Dijabah ya Tergantung Yakinan kita Dan Tapi Lo ilmu RDI ini Memang sangat Tidaklah masuk Di akal Dan ini memang Kalifan lokal Menurut Pak Haji Dwi Susanto Dan memang Sudah terbukti Dari jaman Nenek Moyang Rumah Dua anak yatim Ini Ya Cukup Sangat menarik Untuk Kita Menjalani Menjalani Atau mungkin Kita mau Berbuat baik lah ya Gak perlu ragu Dan disana Sudah jelas Sudah ada Bukti nyatanya Bahwa Disana adalah Rumah Doa Anak yatim Yang misinya itu Anak yatim semua bro Dan dimuliakan Oleh Bapak Haji Dwi Susanto Hingga Keberhasilan Bapak Haji Dwi Susanto pun Semata-mata Karena Allah Sebenarnya Cuman Dengan cara-cara Kearifan Lokal Seperti Membalik celana dalam Mencentongi uang Dan juga Alat vital kita ini Ternyata memang benar-benar ampuh ya Selain bisa untuk Mencetak wajah Seperti Cik Bagong Kong ini Yang tidak tampan Yang juga tidak menawan Dia juga Berfungsi Untuk Satu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah klik Tadi ya Sudah Udah kayaknya ada sedikit yang aneh enggak ya oke oke langsung langsung aja jadi ya masih seumuran begong kayaknya masih mudan begong ya seumuran lah sekitar 40an tahun jadi memiliki kesulitan untuk memfoto salah satu anak kalau dari pagi ke siang itu tidak mau di foto atau itu di fotonya itu kalau gak salah mau diajak foto di palamin atau gimana terus karena pentingnya dokumentasi untuk foto si anak ini maka teringatlah abang ini dengan ilmu RDI di Haji Fisusanto yaitu mengeruas mengeruas, menyawe menyawe apalah bahasa kalau bahasa begong enaknya, ngelep ngelep, ngelep remes k-o-n-t-kosong-l jadi alat kemanuan kita 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 remas dan di bibir kita dan berkata menurut manut katut tergantung dari apa bahasa kalian yang miliki orang Jawa kan menurut manut katut menurut manut sembilan kali dan ternyata anak itu setelah dipegang sama abang ini dan nurut diajak foto bareng gitu jadi testimoni yang pertama itu adalah sungguh luar dugaan ya seorang anak yang banderga mau diajak foto bareng dan ternyata setelah dilakukannya ilmuir di ayy meremas alat vital dan diusapkan di bibir dengan berkata menurut manut katut kalau orangnya apa ya bahasa indonesia menurut manut katut pokoknya biar menurut siapapun anak atau mungkin siapapun orang yang akan kita ajak bicara atau mungkin dalam hati kita itu yang pertama dan yang kedua abang ini memiliki seperti tagihan yang namanya hidupannya wajar kalau berhutang tapi ya kalau gak cepat dilunasi itu juga kurang baik tapi jangan khawatir ada ilmu RDAI buat kalian yang gak mau ribet dan tanpa nyicil atau juga tanpa ngansur silahkan praktekin ilmu RDAI karena ya pasalahnya kita juga berusaha bukannya gak mau bayar bro ya kan tapi memang kondisi sudah gak ada bagaimana lagi ya gak dengan cara seperti itu mudah-mudahan siapapun kita dimanapun kita selalu diberikan kemudahan riski yang melimpah ruah jadi dia mengucap oh membalik celana dalam bro dia membalik celana dalam dengan ketika itu ada salah satu penagih datang ke topo atau di rumahnya dan itu sudah satu jatuh mungkin sudah jatuh tempo begitu ya cuman karena mungkin abang ini belum ada untuk pembayarannya jadi dia ingat RDAI lagi telah melihat celana dalamnya belum dibalik nah setelah itu dia buru-buru ke kamar mandi atau ke kamar dia membalik celana dalamnya dan istrinya juga membalik celana dalam dan hanya dan ternyata maka genduk akhirnya si penagih itu bukannya menagih malah mendoakan usahanya ramai bro itu kan aneh gak ya kalau menurutku sih sungguh aneh bisa gitu loh maksudnya dengan seperti itu terus akhirnya dia gak menagih tapi malah mendoakan usaha abang ini semakin ramai jadi mungkin jadi gak perlu ditagih lagi nanti kalau ada uangnya tinggal dibayar gitu ya itu testimoni yang kedua dan testimoni yang ketiga si abang ini dia tidak memiliki PT bro dan sedangkan waktu itu yang mungkin namanya kehidupan ya kalau gak pegang PT itu memang kadang agak sedikit error lah pemikirannya tapi abang ini sudah pemunya ilmunya dari RDI dengan memanggil uang dari centong dengan centong jadi kebetulan waktu itu dia hanya pasrah kepada Allah ya Allah uang datang uang datang uang datang dan keyakinan itu sewaktu itu belum dia belum punya centong centong belum punya atau mungkin bagaimana ya dia hanya hanya ingat dari ilmu RDI pakai centong cuman dia belum punya centong tapi dia mengatakan ya Allah datang uang datang uang datang uang datang uang dan akhirnya pun tiba-tiba mak kedujuk meneng secara kes ibu mertuanya memberikannya uang kepadanya ini buang dan katanya begitu dan setelah itu gak cuman itu setelah centongnya datang dia pun kembali lagi mengeruk-ngeruk si duit tadi tuh dan tiba-tiba ternyata ada lagi kejuntanya masuk lagi uang dalam rekeningnya ini sungguh di luar dugaan di luar nalaran dan juga di luar logika buat kalian yang ingin mempraktekannya atau ingin coba-coba yow why cannot kenapa gak bisa coba saja apa salahnya untuk kita berusaha karena tidak ada manusia yang mampu kecuali Allah SWT makanya kita berdoa berusaha dan juga ber berbohong jangan berbohong yang jelas bertawakal jangan lupa untuk klik tombol like bila kalian ingin lebih lanjut mendengarkan cerita dari RDI atau mungkin silahkan datang sendiri ke RDI official Haji Diususanto disanapun lengkap bro apapun atau mungkin kalian ingin datang ke rumah doa anak yatim itu lebih terjub lagi buat kalian yang sudah ingin mempraktekannya oke begini sampai segitu bila belum paham dengan cerita berbohong silahkan datang ke RDI official Haji Diususanto jangan lupa like komen subscribe dan jangan lupa bahagia you happy be happy you and me always be happy wassalam bro ciao